Nah, ini dia langsung mulai, Bu. Jadi, kalau Ibu misalnya mau ada kontrol, dia tidak langsung mulai, tapi harus Ibu klik dulu di ini, tombolnya baru mulai, itu letaknya ada di, saya keluar lagi. Saya ke setting lagi. Jadi, ini bisa dicentrang atau tidak? Kalau dia tidak dicentrang, jadi Ibu kalau mau mulai kuis, Ibu tekan tombol. Tapi kalau mau langsung ganti slide, dia langsung mulai, itu bisa langsung start question with slide. Jadi, kalau ganti pertanyaan atau ganti slide itu, competition-nya langsung mulai. Ini saya coba klik view responses. Oh, tadi iya, karena belum ya? Ganti berapa kode itu? Sudah ganti keberapa. Jadi, kodenya sih tidak perlu diganti, Bu, sebenarnya. Ini saya delete all responses dulu ya, jadi kita bisa mulai dari 0. Oke. Nah, karena ini semua sudah competition mode, saya cek dulu. Dia competition mode. Oke. Ini competition mode. Ini video ya. Ya. Baik. Ini. Oke. Multiple choice. Jadi, total ada 10 slides. Eh? Ada. 18. Dan semuanya ini multiple ya. Oke. Sip. Mari kita mulai. Ya. Jadi, saya akan coba. Hmm. Hmm. Ini yang tadi ya, kita. Oh, saya coba new class code aja ya. Biar yang tadi berganti. Nah, ibu-ibu boleh coba masuk juga melalui handphone. Ini saya masuk melalui handphone. Jadi, di handphone saya juga muncul slide yang sama ya. Dengan yang ada di sini. Kalau saya berganti, dia langsung berganti di sini. Dan ini tadi saya tidak contreng start question with slide. Jadi, kalau saya mau ini dimulai pertanyaannya, anak-anak saya klik ini. Baru di layarnya terlihat. Nah, tim ibu-ibu yang ngikutin bisa kelihatan sih. Jadi, misalnya saya pecat ini, submit, langsung masuk. Nah, seperti ini ya. Terus, saya ke selanjutnya. Ini bisa saya tutup. Di leaderboard-nya dilihat nanti. Terus, saya ke selanjutnya. Klik. Nah, ini adalah ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini, dia langsung mulai. Di saya sih langsung berganti pertanyaan yang selanjutnya ya. Slide-nya. Gitu. Jadi, seperti ini enggak tadi ibu untuk mengoperasikannya? Kayaknya enggak coba ulangi lagi deh, Mbak Tia. Barusan ada yang ada. Jadi, di sini kan ada next-nya, ada sebelumnya ya. Nah, padahal tadi saya pijit itu loh, Mbak. Itu. Oh, aneh. Saya enggak ngerti. Saya coba next lagi ya. Saya coba next. Harusnya di classpoint.app-nya. Nah, mulai ini. Ini kalau mau ditutup. Jadi, misalnya. Ini ditutup ya. Karena mau dimainkan videonya. Di videonya ini. Anak-anak harus lihat videonya. Ini tidak bisa di classpoint.app memang. Jadi, rame-rame nontonnya di sini nih, Bu. Di Google Meet. Gitu. Tapi, di layar classpoint.app mereka, tetap muncul pertanyaannya untuk mereka bisa jawab. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Kodenya buat gabung 88708 Bu Irna. Gitu. Ini kan berarti mereka harus nonton sampai selesai ya? Iya. Oh, oke. Kalau mereka harus nonton sampai selesai, ini berapa lama ya? Empat jam? Enggak. Enggak juga sih. Berapa ya? Berapa ya? Kayaknya berapa menit ya? Nah, ini. Kalau video gini. Kalau boleh saya sarankan. Ini saya keluar dari sini ya. Keluar dari sini. Saya masuk ke setting. Ini saya tutup dulu. Pada jawab, nanti gak jadi jawab ya. Misalnya. Submit. Oke. Ini bisa di-close submission atau ibu bisa keluar dari sini jika ini masih tetap terbuka untuk bisa dijawab gitu ya. Tapi ini akan saya keluar dari screen ini. Nah, kalau saya boleh sarankan, jika ada materi yang ada video ditonton baru setelah videonya selesai, lalu anak-anak menjawab, waktunya bisa dipanjangkan ibu. Jadi misalnya, tapi ini sudah oke sih, tidak ada peraturan untuk pertanyaan ditutup setelah berapa menit. Tapi kalau mau juga bisa. Misalnya setelah lima menit, videonya kan tiga menit ya. Misalnya setelah empat menit, mereka mikir dulu kayak jawabannya apa ya, 30 detik gitu. Itu boleh. Jadi, dia bisa close submission setelah empat menit. Tapi kalau dirasa ternyata butuh dipanjangkan, seperti misalnya, ini saya mainkan kembali, pertanyaannya, sepertinya menghilang. Ibu boleh F5 gak bu? Di tempat ya, Bu Novi. Untuk dia present? Sudah F5? Sudah, sudah F5? Sudah ya. Oke. Eh, salah maaf. Apa harus di saya? Bentar ya, Bu. Eh, untuk presentasi yang di bawahnya, di saya hilang nih, Bu kayaknya. Karena saya nge-remote. Boleh dipresentasikan? Bapak, enggak kedengeran. Oh, sorry. Boleh dipresentasikan, Ibu. Sepertinya di saya hilang karena sayanya remote. Bukan, maksudnya slides-nya, Ibu. Slides-nya gimana, Mbak? Dipresentasikan di... Bentar, saya keluar. Ditampilkan sebagai presentasi. Oh, di slideshow, kan? Iya, di slideshow. Sebentar. Jadi, saran saya, kan ini kalau kita misalnya mau mulai restart ya. Biar anak-anak bisa mulai dari awal. Nah, ini saya close. Kan dia jalan terus nih. Tadi kan sudah ditentukan 4 menit ya. Ternyata anak-anak, ini kan tampilan di kita, anak-anak sih nggak bisa ngeliat ini ya. Kecuali mereka memang lagi lihat, google, bit juga. Kalau Ibu mau di, misalnya mereka sudah banyak yang menjawab, tapi Ibu tidak mau satu sama lain terpengaruh dengan jawaban yang diberikan. Kan kalau gini, ah dia jawab B, padahal kayaknya A deh gitu kan. Nah, ini bisa disembunyikan. Bisa di-click responses-nya. Nah, ini bisa diminimize, diminimalkan. Jadinya nggak kelihatan. Dan mereka bisa lihat videonya. Dan ini videonya juga bisa dinyalakan suaranya ya. Kalau pakai Zoom, ada fungsi share suaranya. Atau tidak ada suara, itu bisa dipilih. Nah, setelah misalnya ini pasti berjalan gitu kan. Ayo anak-anak nonton gitu, nonton video. Terus Ibu mau ngecek nih, saya kan settingnya 4 menit ya. Ini udah mau habis, tapi videonya masih panjang misalnya ya. Atau ada yang, bu saya ada ini dong, tambahin lagi dong. Saya masih belum selesai nontonnya. Nah, ini ada, chill di sini nih. Ini kalau di-click, dia bisa tambah 15 detik gitu. Jadi nggak perlu di-setting ulang, bisa ditambahkan. Atau yang amannya kalau video sih di-loss kan. Tapi kalau memang mau diwaktukan, itu bisa. Gitu, Ibu Novi. Nah, ini saya tutup. Kita coba di slide berikutnya ya. Jadi misalnya, oke, sudah berakhir. Sudah ada dua. Oke, ini saya tutup. Kita masuk ke... Nah, saya give up remote control dulu. Ini, oke. Sepertinya tampilan saya yang berubah nih. Bu Novi boleh. Nah, sekarang saya sudah nggak masuk ke ininya Bu Novi lagi. Bu Novi boleh masuk ke slide berikutnya? Oke. Coba kalau dari Bu Novi, di kita berubah juga nggak? Nah, berubah juga di kita. Just one. Oh, berubah. Ada saat sih kok. Oh, bisa ya? Gitu. Benar, aku matiin dulu nih video ininya. Boleh? Ya. Silahkan. Risik banget. Masih jalan ya? Masih jalan? Kok nggak mau? Nah, udah-udah. Klik di luar. Nah, klik di luar ininya Bu. Di luar video. Nah, sip. Next. Oke. Ini, oke. Saya submit jawabannya. Nah, Bu Novi bisa klik tombolnya. Itu yang kuning? Kalau klik tombolnya bisa lihat secara live ya. Yang sudah jawab. Siapa yang belum siapa. Nah, kayak gini. Saya tadi udah kirim jawaban. Jadi, oh iya, Ibu Irna. Tadi videonya tidak tantuk di class point-nya. Apa memang begitu? Ya, jadi anak-anak kalau dipasang video, anak-anaknya harus nontonnya di layak presentasinya. Atau powerpoint-nya. Itu, Bu Irna. Jadi, di class point-nya pada saat mereka mau interaktif untuk jawab quiz-nya. Boleh di selanjutnya, slide selanjutnya, Bu? Asik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang lain, Bu, kok di saya nggak kelihatan? Ya, Bu ya, gitu. Mereka bisa cek jaringan. Bu Novi juga bisa cek jaringan. Biasanya memang terkendala dengan jaringan. Ini kok dia ngehang ya? Coba saya masuk lagi ya, Bu, ya? Itunya, Mbak Tia, bisa ya di multiple choice-nya, tulisan multiple choice-nya itu jadi putih kayak tadi tuh. Kok dia abu-abu ya? Coba kita lihat. Kenapa ya? Nah, tadi. Oke. Saya masuk ya, Bu, ya? Boleh dia juga, oke. Mbak Tia, nanti dimatiin dulu dong. Itunya videonya aku nyawai. Video yang mana nih? Yang tadi? Tape ya? Iya. Masa? Udah mati tuh di sini? Coba. Masih ada tuh. Masa? Udah jelas? Udah mati? Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Udah, maaf. Saya lagi ini mungkin. Nggak apa-apa. Kadang gitu kalau lagi di remote. Saya mencet, Bu Irna mencet, terus jadi barang-barang mati. Nah. Oke, kita lihat kenapa dia jadi putih. Enggak sih. Sebenarnya di sini sudah oke. Kenapa ya? Sepertinya sih jaringan. Jadi, mungkin kalau saya boleh sarankan, di selang-seling saja, Bu, start question dengan slide atau tidak dengan slide. Maksudnya, jadi Ibu pada saat berganti ke slide berikutnya, itu bisa, apa namanya, bisa tekan tombol baru interaktifnya mulai, gitu. Puisi interaktifnya mulai. Nah, kalau, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba cek dengan tim. Bisa jadi apakah memang ada di laptop yang Bu Irna, ada yang harus di-update. Kak, kalau memang ini berulang, gitu ya. Saya akan kirim ke diri saya sendiri. Jadi, nah, Ibu-ibu, kalau nanti ada kendala, gitu, kok nggak bisa sih? Ada saya di grup nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata sudah dicoba-coba, masih mengalami kendala yang sama, boleh ke helpdesk. Karena nanti helpdesk, saya biasanya dengan tim. bisa saya coba cek kendalanya apa. Oke, kita coba lagi, Ibu-ibu. Cie, udah tahu namanya. Oke, boleh tahu tadi video, ini saya bacain pertanyaan-pertanyaan dulu. Saat ini saya pakai HP untuk buka Zoom. Untuk buka classpoint.app, pakai HP juga. Gimana caranya, ya? Kalau pakai HP bisa diganti-ganti, sih, Bu. Jadi, kadang-kadang kalau kayak kita, Zoom-nya jalan, tapi resikonya adalah tidak bisa lihat layar Zoom-nya, gitu. Jadi, hanya classpoint-nya saja. Atau kalau pakai handphone yang bisa, apa, sanding-sandingan tuh, nah, itu bisa. Satu buka browser, satu buka Zoom, itu bisa. Saya agak pek sih, nggak tahu caranya gimana, tapi saya malah pernah lihat siapa, gitu ya. Seperti itu. Nanti saya coba carikan referensinya, bagaimana untuk bisa membuka dua aplikasi pada saat bersamaan, ya. Zoom dan browser, gitu. Saya coba pakai HP, pakai layar belah. Oh, udah dijawab sama Bu Irna. Makasih. Ya, itu dia, layar belah. Makasih, Bu Irna. Oke, kita coba lagi, ya. Bu Novi. Ya. Jadi, saya swatch-o lagi. Jadi, sementara gitu, Bu. Jadi, kalau boleh saya sarankan, tadi jangan dicentang, gitu ya. Satu centang, satu enggak, gitu. Jadi, biar ibu bisa ada kontrol, kapan mulai, oke, sekarang kita mulai di pertanyaan selanjutnya, ya. Saya sih, pribadi lebih suka, nggak otomatis, karena biar bisa mengontrol kapan saya mau ambil jawaban anak-anak, gitu. Tapi, sepertinya, kalau boleh saya diagnosa, saya tahu banget. Kita cek kecepatan internet, ya, Bu. Habis ini saya cukup coba buka. Ini harusnya sudah ada. Oh, ini disebutkan. Kita coba cek kecepatan internet. Next. Radio. Nah, dia kan, ini otomatis, ya. Nah, ini langsung muncul di saya. Oke. Submission. Next. Malah saya, ini, maaf, ulang lagi. Nah, ini sih berjalan dengan oke, ya. Sepertinya sih internet, sepertinya, ya, Bu. Tapi nggak apa-apa, kita coba cek bareng-bareng. Tadi, Mbak, dari kebanyakan murid saya, bukan kebanyakan, malah semuanya gitu. Padahal, ketika saya lihat di, apa ya, respon, mereka ada di, apa, daftar peserta yang itu, yang nantinya muncul apa sih, QR kode itu. Kan kita bisa lihat siapa aja tuh, audiensnya, anak-anak tuh. Mereka ada, kok di sana mereka hadir, berapa orang hadir. Tapi kok aneh, gitu. Itunya nggak jalan, gitu. Kayak tadi, putih aja, gitu. Ketika saya cek tuh di layar PowerPoint-nya, dan anak nggak ngeliat jawaban, gitu. Padahal mereka ada hadir. Kalau internetnya error, kok saya pikir, kenapa semuanya bisa error, gitu, barengan, gitu, anak-anak. Iya, bisa jadi dari internet koneksinya Bu Novi, sebetulnya. Makanya, pada saat berganti ke yang lain, ke slides yang lain, dia jadi berat, gitu. Tapi ini, ini di cek sih, oke sih ya, so far sejauh ini masih oke. Jadi, mungkin kalau itu terjadi, Bu Novi, saya sarankan, ditutup dulu. Jadi, saya close, share screen dulu ya. Anak-anak nggak boleh lihat, karena nggak jadi tahu. Selanjutnya ya. Terus, Bu Novi keluar dari layar, escape. Terus, nah, ini bisa disetting ulang. Dia yang tadi ngambek, ininya jangan di-otomatiskan saja, gitu. Jadi, harusnya sih dia jadi nggak berat ya, karena dia nggak otomatis. Tapi ini memang kebanyakan, karena koneksi internet bisa jadi terganggu sedikit pas mau hujan, gitu kan. Biasanya itu in the home dan hujan tuh nggak kemenan ya. Tapi ini, sejauh ini kalau di cek sih, oke sih, Bu. Bu Novi, besok rencananya mau jam berapa? Iya, besok rencananya dengan anak-anak mau jam berapa? Oh, pagi-pagi tuh rencananya. Boleh, jam berapa? Aku inginkan dong. Rencananya jam lapanan sih. Jam lapan ya. Bu Novi ngajar kelas SDS? Saya kelas 7 sama 9, kebetulan ini buat lomba seleksi, buat seleksi lomba KSM, sama ada MyRes gitu, kayak penelitian gitu. Jadi, saya bikin seleksinya gitu, Mbak. Ceritanya. Oh, keren. Oke. Eh, Pak Sarwa ikutan nih. Halo, Pak Sarwa. Iya, sejauh ini sih, kalau di cek sih, baik-baik saja sepertinya. Giliran gini aja dia mau ya? Giliran sama Mbak Tia aja dia benar. Aneh. Gak apa-apa gini, kita coba. Pertiannya suruh ikutan berarti itu. Berarti ya, kebetulan tadi, aku kan gak pakai ini tuh, apa, gak pakai fasilitas zoom. Jadi, anak langsung aja masuk ke kelas point-nya gitu. Jadi, gak, gak apa, gak, gak, ya, gak ada zoom gini gitu. Sengaja, aku bikin itu aja. Kalau seperti itu, saya boleh sarankan, berarti jangan, satu, jangan otomatis bu. Karena kan kita gak bisa, real time ngeliat apa masalahnya gitu ya, sama anak-anak. Gak, jangan otomatis, maksudnya ininya tadi ini. Ininya jangan dibuat otomatis. Jadi, jangan dicentang. Jadi, ibu bisa, bisa nge-control gitu ya. Kapan, oke, anak-anak yang tadi udah dijawab, ibu, pertanyaan kedua gitu misalnya. Tadi juga gitu mbak, aku sama WA sih, anak-anak komunikasinya, udah nomor satu, lanjut nomor dua. Gitu, pas kirain bu, gak ada soalnya. Anak ada yang, ada yang ngisengin aku. Bu, lanjut nomor sembilan. Oke, jadi saya sarankan, yang play options-nya ini, semua gak usah dicentang bu. Jadi, dia gak mulai, secara otomatis, kalau berganti slide. Itu satu. Terus, kalau ternyata masih, ibu, kok kita gak bisa lihat gitu. Padahal ibunya, baik-baik aja gitu ya. Bisa jadi internet. Jadi, coba, dicek dengan cara. Ini saya minimize. Saya minta izin tolong buka browser. Boleh, ibu, Chrome atau apa gitu. Kita coba, cek internet. Bentar mbak, ini aku mati. Dan, kalau memang, menggunakan, tidak menggunakan zoom, berarti videonya, dikirimkan melalui WA kali ya. Iya, begitu. Iya, karena kalau dia gak pakai zoom, atau gak pakai Google Meet seperti ini, anak-anak gak bisa lihat, videonya secara langsung gitu. Karena di postpoint.f, emang gak jalan videonya. Tapi, dia jalannya di PowerPoint-nya. Sudah, apa, aku gak pakai, apa ini sih? Sudah ya? Sudah dibuka, browser-nya ya? Sudah, ini. Oh, belum kelihatan di saya sih. Oh, bentar-bentar. Mesti di share, screen dulu bentar. Oh, ya oke, siap. Halo, selamat bergabung, Pak Sarwa, sehat Pak Sarwa. Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah, udah bisa install belum? Udah bisa, udah digunain belum Pak Sarwa? Alhamdulillah, install sudah Bu, digunakan, ya baru satu kali, tapi ya, karena sudah bisa, biasa, kalau sudah tahu, dipending dulu. Oke, mudah-mudahan nanti, karena Bapak Ibu Guru, masih sibuk dengan rapor, dan PPDB, saya belum berani, buat webinar, khusus Kumbunapro. Nanti kalau, sudah pada lowong, kita adain webinar ya, Pak dan Ibu Guru, mungkin weekend gitu kali ya. Tunggu satu lagi, Pak, sampai kelompok 17 nih, kasihan nanti, ketinggalan. Siap, tuh yang mau cari. Ya udah. Oke. Bu, di ini, di browsernya, boleh klik ini, speedtest.net. Apa? Speedtest, S-P-E-E-D-T-E-S-T, nah, itu dia tuh, speedtest. ya klik yang paling atas, ini untuk mengecek, berapa kecepatan, di klik ya Mbak? Iya, ini untuk mengecek, beberapa kecepatan, internetnya. Nah itu, pergi Bu? Nah itu, pergi, pijit? Pergi, pijit. enak nih, kayak pijit ya? Iya, enak. Wah, tinggi banget, mantap. Oke, sebenarnya ini, mengunduhnya. Jadi, kalau Ibu ambil data, kecepatannya segini, dia cepat ya, misalnya kayak Ibu, streaming, nonton, apa, buka YouTube, buka, apa, nah, kecepatan untuk unggahnya, pada saat, saat Ibu memainkan data, ke anak-anak, dia timpang banget tuh, 3,27 gitu. Jadi, terkadang, gara-gara ininya, dia jadi agak lama ya, untuk loadingnya. Tapi ini biasanya terjadi, kalau, mau hujan, atau sudah hujan, tapi, harusnya sih, nggak begitu, nggak begitu pengaruh. Jadi, kalau itu terjadi lagi, nanti, paling, saya sarankan, untuk tadi, di non-aktifkan, yang otomatisnya, jadi, ini saya masih masuk ya, masih, jadi, eh, kok saya kesalahan sih, ternyata, tidak masuk, saya request lagi Ibu ya, boleh tolong buka, powerpoint, pindah lagi Ibu. Oke. Oke. ini yang tadi, saya sarankan, saya request remote control lagi. oke. Oke. Sudah ya. Eh. Nah, ini, play options-nya, ini, kalau boleh saya sarankan, kalau lagi kondisi internetnya sedang down, jangan dibuat otomatis. Jadi, ini nggak usah dicontrek, dibiarkan kosong, seperti ini aja. gitu. Terus, iya sih, paling beratnya, mungkin karena ini doang sih Ibu. Jadi, karena si, si start question with slides ini, tapi harusnya, kalau dengan kondisi normal, dia, tidak, apa namanya, internetnya stabil gitu ya, anak-anak harusnya bisa melihat, dan bisa berikutan di, di classpoint.app-nya. Dan juga, minta mereka cek juga, mereka, ini nggak, apa, namanya, mereka, internetnya stabil atau nggak, ada atau nggak gitu ya. Nah, betul-betul nggak bisa kalau dia hilang. Jadi, memang, lebih enak sih kalau kayak gini ya, lewat zoom barengan gitu ya, jadinya bisa ngekontrol, si A, si B belum jawab, ayo, kemana gitu kan. Tapi, kalau memang mau tanpa zoom, berarti, videonya diberikan terpisah, tadi lewat, kalau memang lewat WhatsApp, WhatsApp group, untuk pertanyaan nomor tiga, lihat video dulu, baru Ibu mulai pertanyaannya, jawab bareng-bareng gitu, misalnya gitu. Sudah, sudah nonton semua, oke, Ibu nyalakan ya, sekarang baru dijawab gitu, misalnya gitu. Seperti itu sih, saran dari kami. kalau memang ini masih berulang, nanti saya akan bawa tim, untuk bisa kita cek, laptopnya Bu Novi, kenapa nih? Karena, laptop itu bercerita sih, dia, ada satu, satu aplikasi, yang dia ngasih tahu, di jam berapa, errornya di mana, kenapa, gitu ada. Asik dong. Asik, kosannya. gitu, jadi besok, besok aku ikutan, boleh ya Bu Novi? Ah, boleh, boleh. Jadi siswa ya. Jadi siswa ya, tapi maaf, kalau nggak bener jawabannya ya, aku ntar. Iya, nggak apa-apa, nggak baik-baik, nggak apa-apa. Saya takut ini, apa, awan. Apaan tuh, teumi awan. Itu, kalau apa, ikutan ketawan, nggak bisa. Ketawan usia deh, nanti deh. Gitu, Bu Novi mudah-mudahan membantu, tapi mudah-mudahan, ini tidak berulang ya, besok saya coba, observasi pada saat, digunakan live, dengan anak-anak. Jadi ikutannya. Terima kasih banget. Eh, senang deh, dengan kelas point. Alhamdulillah. Aku tuh ya, waktu nawar-nawarin bener-bener. Alhamdulillah. Ini Mbak Tia, serius loh ya, ini serius banget loh dari aku. Kalau memang bener-bener, apa ya, memuaskan, aku mau promosiin loh, itu doang, ayo Bunda. Ini kurang satu sih, kasihan ke-17 kurang satu, nggak ada temen. Ya Umi, ceritanya nanti, kalau misalnya ini, kalau misalnya punya aku, aku kan nanti ngobrol dulu, tuh, temen. promosi ceritanya. Gila, asik. Hasilin tuh kayak gitu. Ceritanya nanti, aku mau ngajakin temen, malah mau bikin webinar, tuh sama temen-temen. Oh, ayo Bunda, ayo, ayo dibantik. Tapi, tapi akunya harus ngerti dulu, ngapain. kan aku promosi ke temen akunya sendiri, nggak paham gimana dong. Eh, kata Pak Bambang juga, kelas poin bisa dijadikan petek. Emang, aku tadinya, itu, apa, tupet, apa ya, udah hapas, udah ini, pikir-pikir, ah, kayaknya kelas poin aja deh. Alhamdulillah. Pak Bambang juga beli bun. Oh gitu, oh sih aku lihat, baru sana di grup, ada Pembang juga. Boleh, boleh, kalau mau, misalnya, ada webinar, khusus komunitas, misalnya gitu ya, sama rekan-rekan guru, terus, mau undang dari kami, kalau misalnya ada teknis-teknis gini, jadi kita bisa jawab-jawab, terkait dengan teknis, boleh banget, Gunoh Fintar bisa kabarin. Gitu, boleh banget, boleh-boleh. Enak banget, senang banget. Pak Bambang kan beli, itu katanya gini, saya mau, ini ah, buat PTK, katanya gitu. Asik, asik. Nanti kita tanggal. Lagi PTK dulu soalnya. Oke. Iya, tanggal 3, eh, tanggal 3, tanggal 17, nanti kita mau ada ini, Bu, 32 jam workshop ya, Bu Mi ya. Jadi, kita, tanggal 17 Juli, mudah-mudahan, ini posternya, posternya, pendaftaran bisa digunakan, paling lambat, minggu depan, mudah-mudahan. Insya Allah. Nanti diinfokan, kita pasti akan diinfokan, ke grup pro dulu, baru ke umum sih, gitu, kita buka pendaftarannya, di grup pro. Jadi, kita bisa bareng-bareng. Yang pro dulu. Iya, nanti kita juga akan ada webinar, khusus pro. Enaknya begini, bisa tanya-jawab ya, berdasarkan case masing-masing, jadi nanti bisa kupas tuntas, bisa jadi pada master pro, eh, master pro, master klaso. Gitu. Mungkin dari yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Dari Tiana, bulis Tia, Mbak Tia. Bu Novi, ini ya, senang ya, udah dibantu begini. Ini banget, ya umum banget. Alhamdulillah. Sama-sama, Alhamdulillah. Mbak Tia. Yes, bulis Tia, siap. Iya. Saya tertarik kemarin ini, akhirnya tertarik beli ke, apa kemarin ini, saya pengen untuk jadi PTK nih, Mbak Tia, tapi, waktu saya cari referensi, apa itu, kelas poin, kok bahasa Inggris semua ya, Mbak Tia. Bingung saya jadinya. Nah, minta terjemahin. Mbak Tia, sepertinya bahasa Inggris. Iya, siapa tahu Mbak, Mbak Tia punya referensi yang ini, paling enggak ya, selembar dua lembar. Yes, itu. Itu PR saya, sebetulnya, bulis Tia. Jadi, mudah-mudahan, di bulan ini, kita selesai buat, buku panduan, e-book, seengah-engahnya ya, buku panduan, dan video, dalam bahasa Indonesia, untuk memudahkan, langkah-langkahnya, tips dan triknya, gitu. Ya nih, bule, bule semua ya, Bu, ya. Kita harus punya, gitu, ini, waduh, gimana ini, saya bilang gitu, mau, mau diterjemahin, pakai Google, takutnya, ini, salah, enggak nyambung, enggak nyambung, enggak paham bahasa Inggrisnya. Tapi, belum, lagi, rapiin rapor dulu. Oh, oke deh. oke deh. Besok ini kan, mau bagi rapor ini, lagi muter-muter terus, ini rapornya. Oh, iya, siap-siap. Semangat, Bu, istia, semangat. Anak-anak udah liburan nih, enggak tahu nih. Dipikir udah, jadi mau diminta ininya loh, kesan-kesannya. Mbak Tia, ini kan juga tugas PTK-nya ini nih, Bunda Tira ini belum, dengan Pak Bang Bang. Kayaknya ini hal baru, menarik, begitu. Iya, insya Allah saya buatkan, kami akan produksi video, dan muku panduannya ya Bu, ya dalam bahasa Indonesia. Iya, minimal apa sih, ini, ini, dan seterusnya, begitu loh. Jadi, ya paling enggak taruh di, di teori itu, oh ini, 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 kan gitu, oh saya cari baca Inggris semua. Siap-siap. Baik, pasti insya Allah akan, akan kami segera launch, nanti, yang tahu duluan, apa, rekan-rekan di, sharing ya, sharing gitu ya. Iya, makasih sebelumnya, Bang. Apa? Udah dipakai belum, Bunda Widya? Kenapa? Udah dipakai belum, Bunda Widya? Last point-nya? Belum, belum bu, kebetulan baru kelar rapor dulu, jadi, saya sih, berharapnya gini Bu, nanti pas begitu kita udah libur nih, terus juga pandemi, kita enggak kemana-mana, gitu kan, kita ada zoom lagi, gitu, tapi, masing-masing harus mencoba dulu, gitu. Boleh banget, nanti. kita masing-masing coba-coba dulu nih, walaupun nanti coba aja dulu semuanya, nanti kita catat kendala-kendalanya apa, progress-progressnya apa, gitu, nanti kita bisa, bedah di situ ya, Mbak Gutiaya? ya, senang banget Bu, Bu, tanggal berapa sih Bu, saya jadi bisa, ancar-ancar nih, saya siapin materinya juga. enggak apa-apa sih Bu, nyantai aja mau dibikin awal Juli, biar rehat-rehat dulu yang bekas-bekas rapat-rapat itu, biar rehat-rehat dulu juga enggak apa-apa, gitu. Oke, oke. Nanti di awal-awal Juli, oh kayaknya jadi semangat nih, gitu. Iya, baik-baik. Ah, nanti kalau gitu, saya buatkan materinya juga, jadinya, setelah selesai, ada yang dibawa pulang, ada, 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 ya, ya, dan juga, boleh banget, nanti kita saling sharing, saling tuker masalah gitu ya, saling. Iya, betul. Tuker makanan enggak bolehin ya? Tuker makanan boleh. Boleh sih, kalau nanti saat, kalau pandemi udah selesai, kita bisa tuker makanan ya Bu ya. betul. Kan, tiada, apa ya, tiada grup tanpa ujakan ya Bu ya. Ah, gitu. Kan, jadi kita serasa punya keluarga baru. Iya. Asa dan Aso itu keren banget. Alhamdulillah keren banget. Siap Bu Widya, jadi, untuk, apa, yang belum aktifkan, pro-nya enggak apa-apa, nanti boleh hubungi ke saya, kalau, udah, e-reportnya udah, lulus-lulusannya, kenaikan kelasnya udah, aktifin sekarang, itu boleh. Nanti bisa kabarin, masih ditunggu. Siap, siap. dan nanti kita selenggarakan, buat, zoom webinar lagi, benar-benar ya. Bapak Ibu yang beli, yang pro-nya menyesal ya. Saya hanya membantu mencarikan pasangan. Kayaknya enggak menyesal deh, Bun. Karena meskipun belum mencoba, kayaknya nih, wah, bagus juga, gitu. Padahal saya belum mencoba, hanya melihat, ini pekerjaan Bu Novi. Bu Novi, ini berarti, Bu Novi sukses teraruhnya ya Bu. Enggak. Media teraruhnya. Enggak kan, aku gini, pas pertama kali, kelas poin ditampilin, pas Mari Sadar itu ya, ini keren banget, aku tuh masih pandemi, gitu kan. Terus pas lihat harganya, ya 9 dolar sebulan, dikali 12, ya 108 dolar, mahal amat ya, guru suasana. Kayak aku, habis kayak gaji. Gitu. Nunggu promo, kasih mahal gitu. Nah ketika, Mertia share di status tuh, di status ya waktu itu ya mbak? Iya di status. Di status, di status, nah terus aku screenshot. Nah aku sih, hanya ini loh, siapa, kan banyak yang nanya, Umi kok mahal banget, kelas poin awalnya gitu kan. Nanti kalau promo, bilang-bilang gitu, karena teman-teman nanya begitu, kan aku share akhirnya gitu. Jadi tujuannya mah, bantu guru-guru, supaya dapat murah gitu. Iya. Biasa guru nyari yang murah ya bu. Iya. Tapi memang, saya pikir memang bermanfaat, saya juga nggak merasa, menyesal, meluarkan amal sekian untuk bergabung di pro gitu kan. Karena waktu saya di SMK, saya itu hampir tiap bulan mentargetkan, harus beli buku. Karena saya ngajar pajak, jadi saya harus up to date terus gitu kan. ternyata saya dimutasi ke SD. Nah itu memang, perpustakaan saya, isinya buku pajak semua tuh, kadang-kadang suka kangen gitu kan. Cuman ya, gimana lagi, karena udah ke sehariannya, udah di guru kelas SD juga gitu kan. Nah pas, Bu Umi, tapi saya pasti tetap ada di MGMP, saya nggak keluar tuh Bu Umi. Iya. Karena saya bisa sharing-sharing ke teman-teman yang tetap di SMK gitu. Jadi kalau di MGMP ada info yang bermanfaat, saya sharing ke teman-teman SMK-SMK saya, kebetulan masih banyak gitu. Alhamdulillah. Barangkah ya. Kita pertama soalnya ya SMK ya. Iya, bener-bener kita bareng-bareng ya Bu. Ya, ya kita besar-read bareng-bareng kelas point. Kita juga. Oke, siap. Alhamdulillah sekarang, sedang ada beberapa pengembangan sistem, fiturnya akan ditambahkan, dan ini juga berdasarkan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru gitu. Jadi, nanti forum ini, tidak hanya membahas, mudah-mudahan, tidak hanya terkait sistem, atau teknis dari penggunaan kelas point, tapi rencananya, rencananya mudah-mudahan dimudahkan, kedepannya kita juga ada webinar rutin terkait dengan soft skill gitu. Jadi, public speaking dan yang lain-lain. Jadi, bisa dikerapkan ilmunya pada saat bagus menggunakan presentasi, power point, dan juga kelas point gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Karena saya berani baru itu karena ada, ada apa, fasilitas purna beli dari kelas point. Nah, itu, itu tuh yang, yang bikin ini pas, wah, kayak ini bantuin, langsung aku kan, Mbak Umi ingat, aku kan nomor satu tuh. Iya. Kalau nomor satu. Masa angin gini, Mbak Umi sama Mbak Tia sama aja, siapa tuh. Aku kan kalau ngajar pakai Zoom. Iya sih, Pak Teri pakai Zoom gitu. Pas, ini, apa, pas, penilaian, anak-anak udah pada kemana, kabur semua, paling ada Zoom. Kan gak enak dikacangin. Udah, udah gak pakai Zoom. Nah, pakai video pembelajaran, udah capek-capek bikin, ya Allah, editingnya, wah, banget gitu. Betul, betul. Materinya kemarin ditonton gak? Ada yang bilang, tonton Bu, dan itu, apa sih, ininya lo malah banget gitu, ngeresponnya PIAWA. Akhirnya, nih kayaknya aku mau bikin, mau pakai ini deh, kata aku. Soalnya bisa interaktif gitu ya, antara, iya, jadi, jadi gak, gak ngebosenin gitu kan. Dan kelihatan yang belum join kelas, sama yang belum ngejar, masih remahan, masih makan, kelihatan. makanya aku langsung begitu, teumin, aku itu langsung nomor satu deh, aku mau daftar. Padahal belum tahu juga ya. Padahal belum tahu juga, pokoknya aku mau coba, aku udah coba-coba banyak, ah, kata aku, ini barangkali mudah-mudahan deh, kata aku ini bisa, apa istilahnya, bisa memperbaiki yang lalu-lalu, tuh kebeten, terus terang aja sih, saya jadi, apa, sebagai guru jadi agak sedikit, nih anak-anak kita udah capek-capek, bikin video, kita udah capek-capek, iya responnya kayak gitu, gitu. lu tetap semangat ya, bu ya. Sabar nih. Sama juga, pahalanya kan. Kalau aku, kemudian kelas poin, mendapatkan tempatnya hati, ibu guru semua. Iya, amin. Orang ngeliatnya, di 520 itu mahal, padahal kita kalau ngebakso ya, aku kalau beli mie kocok itu, sama minum, habis 40 ribu, itu seorang, anakku dua, suami, berarti udah 120, kalau dikali berapa kali, enggak maksudnya orang-orang berkata, kelas poin itu mahal, padahal kalau kita jajan gitu ya, bisa lebih dari, itu untuk sebulan, padahal gitu ya, gitu padahal. Padahal mah kan ada uang sertifikasi tuh, Buen. Iya kan udah buat cicilan mobil. Iya, salah itu, enggak boleh tuh. Enggak, bukan saya, kalau saya kan, tahun ini memang uang, untuk kayak anak masuk kuliah gitu. Iya, masuk kuliah IPB. Lagi nunggu nih Mbak, harus bayar berapa, aduh. Masuk kemana Mbak Umi anaknya? PB. Alhamdulillah. Kalau PNS mah, pasti bayarnya di grade 5, Bu. di grade 5? Iya, kan ada grade 1 sampai 5, 1 sampai 6 kadang. Kalau dia sampai 5, berarti kita biasanya di grade 4, gitu. Kan tapi gaji ayahnya, cuma berapa, Bun? Rahasia kalau itu. Enggak, maksudnya, bukan maksudnya, kalau aku lihat gitu ya, grade, grade-nya itu, masih di grade 3 sih, tahu aku. ya aman lah, berarti kalau grade 3 masih aman lah. Bismillah, investasi, Bun. Iya. Ini juga sambil besok kan tunggu pengumuman ikatan dinas nih, masuk tahap 2, enggaknya. Mudah-mudahan dimudahkan ya, Bu. kalau kita dikasih kan gak bayar. Ayo, ayo, wangi-wangi. Kemarin kan sempat aku tawar-tawarin tuh ke teman. Cuman, karena saya belum paham bener kelas poin, saya baru setintas doang. Jadi kan, kan gak lucu, saya jualan saya gak ngerti. Nah gitu ya, Bu. Ya aku juga sama. Aku juga sama, nanti aku mesti paham dulu deh. Kalau aku udah paham, nanti aku pasti tahu. Gak nyesel deh, aku bilang gitu. Jadi, saya bilang gak nyesel deh. Saya bilang investasi itu. Saya bilang kayak gitu kan. Oh iya, iya. Nanti Bu, udah ceritain dulu ya ke kita-kita ya. Nanti kita siap gabung gitu. Kebetulan, di tempat saya banyak generasi muda gitu. Jadi saya harus ngumpulin mereka. Ini kayak, tadi malam tuh siapa ya? Bu Sri ya, Bu, Kayak mati ya ya. Suaminya. Oh iya, suaminya dikomporin. Setelah dikomporin Bu Sri kayak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang kalau semuanya merasa manfaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bu ya. Kita jalur selatuh rahim juga. Jadi, keluarga kecil, mudah-mudahan. Amin. 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 Pokoknya masanya, 2-3 hari, aktifin pronya, Bu Tia, eh, masih muda saya panggil Mbak aja dah. Iya, memang masih muda. Iya, panggil Tia aja juga, gak apa-apa. Jangan ah Mbak Tia aja. Nanti 2-3 hari, saya aktifin pronya Mbak Mbak Tia. Nanti saya kabarin Mbak Tia ya. Oke, siap. Nanti kabar-kabarin. Terus, kalau nanti ada kendala-kendala, kayak Bu Novi tadi ini, kabarin saya juga, siapa tahu saya boleh, nyamar jadi siswanya, pada saat kelasnya dipulai. Jadi, kita bisa observasi bareng-bareng, dan nanti bisa dikasih tahu tips dan triksnya, untuk, apa, meningkatin lagi penggunaan class pointnya, seperti apa. Ayo, pakai T7 seragamnya. Harus beli dulu. Saya catatin kendala-kendala saya, di mana aja gitu Mbak Diaya. Iya, boleh banget Bu, dicatat, jadi nanti pada saat kita webinar, itu bisa di-sharing bareng-bareng deh, jadi yang lain juga, dapet pelajarannya ya, oh kalau gini-gini gitu. Jadi, grup pro itu, Bapak Ibu dikakai untuk kita diskusi, sehingga ketika ada masalah, baca bisa membantu gitu. Iya, betul-betul setuju. Gitu, baik. Iya, besok kalau sebelum mulai, saya, kalau ada yang saya tanyain, nggak apa-apain, saya mau ngerepotin. Iya, ya mau ngomong. Boleh, Bu, buat ajelang-git. Jafri aja, Mbak Tiana. Silahkan Jafri, iya, telefonan juga boleh, nanti aku buat duit. Jadi, pas udah kelasnya, bisa langsung talk chair, gitu. Siap, amin. Siap, kalau gitu. Makasih banget waktunya. Iya, sama-sama. Aku yang makasih, Tia Umi makasih. sama-sama. Mudah-mudahan, senang membelinya. Makasih ya. Tidak kecewa. Makasih, Ibu, Makasih banget. Sama-sama gitu. Iya, salam sehat selalu, Ibu-ibu. Sama-sama. Iya, bandi ya, makasih. Salam kenal buat teman-teman semua ya. Salam kenal. Ayo grupnya diramein. Iya. Masa aku paling ganteng deh. Ay. Umi. 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 Terima kasih.